Halo pemirsa yang suka yang besar-besar Nah, kali ini mari kita mengisi waktu luang kita dengan merenungi kebesaran alam ini Kalau kita menyadari, ukuran manusia itu benar-benar kecil ya Jika dibandingkan dengan beberapa benda-benda raksasa ini Butuh hijau aja, gak kelihatan Kalau dilihat dari planet Jupiter Terkadang ada orang yang merasa takut saat melihat foto-foto struktur raksasa Tapi, saya lebih takut melihat foto ini Orang-orang di desa saya menyebutnya dengan istilah megalopobia Yaitu takut pada benda berukuran raksasa Hah, untung di desa saya tidak ada buto hijau Kalau ada, pasti warga kaget Tapi, sisi positifnya, kita tidak usah lagi pakai scuff holding kalau mau bangun rumah Enak aja lu ngomong Sewa dong Nah, oke cukup sampai disini pembukaannya Jangan sampai kuota internet anda habis duluan sebelum kita masuk ke pembahasan Nah, maka dari itu mari langsung saja kita Ya, langsung saja dong Coba kita perhatikan foto ini Nah, ini adalah foto baling-baling kapal yang menembus tebalnya es di kutub Dan itu adalah robot penyelam yang lagi moto-in baling-baling kapal Terus difoto-in lagi sama tukang foto lain Wah, gak kebayang gue gimana dinginnya suhu di bawah sana Ada yang mau es dawat? Ini adalah foto patung terbesar di dunia yang berada di India Dialah Statue of Unity atau Patung Perdamaian Nah, hingga saat video ini dibuat Dia menjadi patung tertinggi di dunia Yang pernah dibangun oleh umat manusia Tapi coba deh kita bandingkan ukurannya dengan ukuran manusia yang berdiri di bawahnya Wah, manusia jadi tidak kelihatan tuh di bawah Coba kita bandingkan dengan kakinya aja deh Waduh, gede bener dah Nah, kalau kalian penasaran bagaimana proses pembuatannya Kalian bisa kunjungi video saya yang ini Aduh, linknya lupa saya taruh di deskripsi Bila saja kamu males Nah, ini adalah miniatur bulan yang digantung di tengah hotel Wah, sepertinya ukurannya tidak terlalu besar ya Jika dibandingkan dengan bulan aslinya Eh, tapi begitu kita bandingkan dengan ukuran manusia yang berada di bawahnya Wah, kok jadi ngeri ya? Untung tali penggantungnya kuat Seandainya jatuh, bisa jadi terang bulan kita Oh, terang bulan Wah, ada gunung es tuh Bagi dua Coba anda pikirkan kira-kira gunung es ini sebesar apa ya? Hmm, kalau masih belum tergambar di benak anda Coba kita bandingkan dengan rumah ini Wah, kalau diparut gak habis-habis tuh Ini adalah foto jembatan gantung Yang sedang digantung Dan tampak tertutup oleh kabut Hah, begitu kita bandingkan dengan orang yang berdiri ini Wah, baru tampak tuh seakan-akan jembatan ini melayang tinggi di atas awan Di balik awan Eits, jangan berpikir macam-macam dulu Itu hanyalah balon udara Zeppelin Balon udara ini berbentuk cirutu raksasa Yang dapat terbang terarah karena mempunyai mesin dan kemudi Wah, kalau melihatnya secara langsung Pasti luar biasa gedenya Eh, di antara kalian Apakah masih ada nih yang tinggal di gua? Wah, seru sekali kedengarannya BTW, ini adalah foto pertama yang diambil dari gua Erwang Dong Wah, bisa terbayangkan kan betapa besarnya gua ini Bisa main layangan nih disini Ini adalah foto gedung One World Trade Center di New York Eh, kalau dilihat dari bawah sini Tampak gedung itu seperti menembus langit ya Nah, desain gedung itu dibuat lancip ke atas Sehingga memunculkan perspektif bahwa seakan-akan gedung itu menembus langit Wah, keren juga Mungkin kalian mengira gunung es ini kecil Eh, padahal besar Eh, bisa kalian bandingkan kan ukurannya dengan rumah itu Mungkin kalian mengira gunung es ini kecil Eh, padahal memang Eh, padahal memang Eh, ini mungkin si Supri nih Lagi memperbaiki baling-baling kipas angin Ini adalah patung Buddha Leshan Menurut kalian, kira-kira besarnya seperti apa ya? Mari kita lihat dari jauh Wah, ternyata manusia sekecil itu ya jika berdiri di sana Nah, patung ini menjulang setinggi 71 meter dengan lebar bahu 24 meter Bagian kepalanya saja memiliki panjang 14,7 meter dan lebar 10 meter Wah, ini apa lagi nih? Yang dibawa sama si Supri Eh, gede bener? Ya, ini adalah foto matahari Ya, mungkin kalian sering lihat kan di Google Tapi coba anda perhatikan titik kecil yang ada di sana itu Itu bukanlah gajah Itu adalah planet Merkurius Wah, gua jadi ngeri melihat perbandingannya Lo meni pada tobat dah Wah, sekilas foto ini tampak seperti potongan kayu yang telah menjadi arang ya Padahal itu adalah jurang yang sangat dalam Bisa anda bandingkan dengan ukuran manusia yang sedang berdiri di tebingnya Wah, mana? Nggak kelihatan tuh Ya, makanya matanya dibuka boh, geng Kalau melihat pemandangan ini Rasa-rasanya seru tuh kalau kita berenang di situ Eh, tapi ketika dibandingkan dengan pulau ini Kok jadi menakutkan ya? Entah ini editan atau asli yang terpenting Eh, ngomong lagi gua samperin loh Nah, ini adalah kapal selam yang lagi tidak nyelam Hmm, B aja ya Tapi saat kita bandingkan ukurannya dengan manusia-manusia yang berada di pantai ini Wah, baru kelihatan gedenya Tapi kalau naik di atas sini, baru kelihatan hebatnya Wah, udah kayak miniatur gitu ya Hei, kalau melihat gedung ini Mamang pasti kagum Dan langsung memandanginya dari bawah Wah, hebat juga sih arsiteknya merancang piramida terbalik seperti ini Jangan-jangan kepala tukangnya Eh, Pak Nasir Dimana proyeknya, Bas? Aduh, awan itu besar sangat ya Jika dibandingkan dengan gedung-gedung itu Wah, ini tampak seperti portal raksasa ya Menuju ke alam lain Alam Shah aja kaget melihat foto ini Hmm, ini namanya Bukit Gun Sekilas Ya wajar-wajar aja sih Tapi bisa kita bandingkan nih ukurannya dengan mobil truk itu Nah, baru kelihatan besarnya Hei, kalau boleh saya tahu Kira-kira seberapa besar lubang gua ini Ada yang tahu? Nah, mari kita bandingkan dengan orang yang berdiri di sana Wah, itu lubang kok bisa sebesar itu ya Wah, tak henti-hentinya mulut ini mengucap syukur Eh, ini temennya dua orang kenapa malah pulang? Nggak asik lu Hei, Ultraman Waduh, ruangannya kok sempit gini Gimana caranya kita masuk? Hah? Ruangan sempit katamu? Coba deh lihat dari jauh Wah, ternyata itu adalah gua yang sangat luas Waduh, ruangan sempit gini? Gimana caranya kita masuk? Apa? Ruangan sempit katamu? Lihat deh Eh, iya Kira-kira kalian bisa kira-kira kagak ya Seberapa besar bendera ini? Nah, sekarang coba bandingkan dengan orang yang sedang potong rumput di bawah itu Wah, besar ya ternyata Potong terus ke rumput Kira-kira sebesar apakah matahari di pikiran kalian? Menurut para ilmuwan, matahari ternyata sebesar ini jika dibandingkan dengan bumi Aduh, aku jadi takut Lu melihat pada tuba Eh, itu kenapa banyak pembungkus makanan yang berserahkan di dalam gua? Eh, jangan salah sangka Itu adalah tenda perkemahan para pengunjung loh Wah, berarti gua ini sebesar itu ya ternyata Lagi asik-asik jemur ikan asin di pantai Eh, malah dapat kayu Wah, itu orang kok kecil banget ya Lagi asik-asik berenang Eh, malah disamperin sama orang Kecil banget ya Mungkin kalian mengira turbin angin ini besar Ya memang besar Lihat saja perbandingannya Wah, besar-besar ya fotonya B-Btw, ini udah foto keberapa? Ya, mana saya tahu Saya kan tidak menghitungnya Kalau begitu, mari kita ulang dari awal Aduh, ini kapal Disuruh bawa kontainer Malah membawa yang membawa kontainer Eh, ini dikasih naik pake apa? Ya, pake keren juga dong Ada yang mau pisang ijo? Enak loh ini Oh, mau dong Yeh, disuruh goreng kentang Dia malah menggoreng hape Kentang sih Nah, pemirsa Itulah tadi beberapa objek Yang ternyata sangat besar Jika dilihat dari kacamata manusia Semoga foto-foto tadi Bisa menyadarkan kita Untuk selalu Eh, pemirsa Mungkin itu saja dulu ya Yang bisa saya sampaikan hari ini Kurang dan lebihnya Mohon dimaafkan Kalau ada salah kata Mohon dibenarkan Kalau sudah benar Jangan disalahkan Terima kasih dan Sudah dulu ah Terima kasih